Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTKD Kecamatan Ujung Baru Yang saya hormati Ibu Wali Kelas 3 MTKD Kecamatan Ujung Baru Yang saya hormati para mudaris-mudarisah dan rekan-rekanku sekalian yang saya banggakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wasalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Rabbi isrohli sodri Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yakuhu qawli Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sulli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua Dan memberikan banyak nikmat kepada kita Nikmat sehat Nikmat yang begitu tiada taranya yaitu nikmat iman dan islam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua Hingga kita dapat mensyukuri apa-apa yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya Sampailah kepada kita sebagai umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir Hadirin yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur Syukur dalam penerapannya mempunyai warna yang berbeda Syukur dalam agama islam mempunyai peranan yang sangat penting Dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan dan musibah yang terjadi pada akhir zaman ini Kita akan berpikir dan sadar bahwa salah satu akar masalah tersebut Ada kurangnya rasa syukur kita, rasa syukur manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Maka ingatlah kepadaku Aku pun akan ingat kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah engkau ingkar Dan dalam Al-Quran ayat 172 Allah berfirman Ya Ya Ayuhan Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyumbahnya Dua ayat tersebut memerintahkan kita bersyukur Atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua Selain itu Rasulullah bersyadah Sungguh menakjubkan urusan seorangmu ini Semua urusan adalah baik baginya Hal ini tidak didapatkan kecuali pada dia Seorang mu'in Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur Maka demikian itu merupakan kebaikan baginya Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan dia pun bersabar Maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya Hadis riwayat muslim Dalam ayat lain Quran surat Al-Nisa dan Ibrahim Allah juga berfirman Allah tidak akan menyiksa mu jika kamu bersyukur dan beriman Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Nisaya aku akan menambah nikmatnya Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Maka pasti ajabku sangat pedas Dan dari dalil Al-Quran di atas Jelas bagi kita pelajaran yang dapat kita petik Yaitu untuk selalu bersyukur Yang dapat di setiap keadaan yang menimpa Dalam keadaan susah dan senang Jangan sampai kita termasuk Kedalam orang-orang yang mengingkari nikmat Sehingga dapat ajab dari Allah SWT Saya kira cukup sampai disini Urayan mengenai syukur Semoga kita bisa mengamalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita akan selalu bersyukur Dalam kesusahan Dan dalam kesemangan Bilahi taubi kwan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh